Intro Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Selamat datang di channel Tachi TV Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Namun tentunya sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya Tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan Dimana nampaknya? Dari episode ke episodnya kita para penonton pun masih belum deranjak dari subuhan drama kemelut masa lalu Yang terjadi antara Jeffrey dan Juga Novia di 19 tahun yang lalu Dimana hingga kini masalah yang telah terjadi di masa silam dan harusnya telah usai tersebut Nyatanya hal itu justru masih menimbulkan konflik yang bahkan tak berkesudahan dan bahkan kini semuanya semakin rumit karena berlibatkan banyak orang Terlebih kini masalah demi masalah yang datang di kehidupan Jeffrey semakin menerandanya saat hubungan Novia dan Juga Jeffrey harus dibayang-bayangi oleh masa lalu yang begitu kelam Dan bahkan kini kehidupan Jeffrey pun seakan selalu dihantui oleh dendam pribadi dari keluarga Pak Samsul Sementara itu setelah sekian lama tenggelam dalam kegangmangan serta rasa bersalahnya kepada Novia yang semakin besar Kini Jeffrey pun mulai kembali bisa mengendalikan perasaannya dan sejenak melupakan masalah dalam kehidupannya yang kian rumit Dimana ketidakberdayaan Jeffrey untuk menghadapi rencana serta sikap Arjuna Serta Jeffrey yang hingga kini belum mampu untuk berterus terang dan bahkan kini Jeffrey harus dipaksa untuk terus berbohong dan menutupi rahasia masa lalunya dari Novia Membuat Jeffrey kini mau tak mau ia harus memaksakan dirinya untuk melanjutkan hidupnya Terlebih kini setelah hubungannya diketahui semua orang banyak orang yang begitu ikut mendukung Dan ikut bahagia dengan hubungan yang terjalin antara Novia dan juga Jeffrey Membuat Jeffrey pun merasa semakin bersemangat dan melupakan semua masalah yang terjadi di antara hubungannya bersama Novia Hingga Jeffrey pun tersadar jika kebahagiaan semua orang terutama senyum yang tergambar di bibir Novia Membuat ia pun harus ikut larut dalam kebahagiaan mereka dan sejenak melupakan rasa bersalahnya Yang kian membuat dirinya sesak dan membuat kehidupannya semakin rumit Sementara itu nih guys Belum juga usai dan tuntas masalah perihal kejadian 19 tahun yang lalu Yang kini justru menimbulkan konflik yang semakin besar dan memanas Antara Novia, Jeffrey, serta keluarga Wardana dan juga keluarga Pasamsul Kini semua masalah tersebut harus kembali diperparah dan diperumit Dengan kehadiran sosok yang berasal dari masa lalu Jeffrey Dimana sosok wanita yang bernama Olive yang nampaknya wanita yang berasal dari masa lalu Jeffrey tersebut Kini akan menjadi duri dalam hubungan Jeffrey dan juga Novia Terlebih sepertinya sosok Olive tersebut masih menyimpan rasa kekagumannya terhadap Jeffrey Meski mereka sudah lama tak bertemu Dan di adegan tersebut Terlihat jelas jika dari gerak gerik Olive Ia begitu masih mengagumi Jeffrey Dan seakan hubungan mereka begitu dekat dari dulu hingga saat ini Namun di situ Tak bisa dipungkiri Bahwa Jeffrey masih nampak terkejut dan tak menyangka Dengan kehadiran sosok tersebut di hadapannya Terlebih di situ Keterkejutan Jeffrey pun kian bertambah Mana kalau Olive dengan nekat ingin memeluk dirinya Yang jelas saja Jeffrey langsung mundur dan menghindar Untuk menjaga perasaan Novia wanita yang begitu ia cintai Dan dari ekspresi yang Jeffrey tunjukkan Ia begitu terlihat gugup, ketekutan, khawatir dan juga risih Dengan tingkah laku Olive yang seolah-olah mereka berhubungan dekat Sementara itu Hakim yang kini telah benar-benar melihat Bahwa Novia sudah tak memiliki perasaan apapun terhadap dirinya Terlebih jika untuk membina kemari kisah yang belum usai di antara mereka Saat ini Hakim pun mulai ingin menata kembali kehidupannya Dan ingin menjalani kehidupannya yang baru bersama orang yang ia cintai Yaitu Tami Sehingga Hakim pun tak segan untuk memberi keputusan terhadap ayahnya Bahwa ia ingin segera meresmikan hubungannya bersama Tami Terlebih jika anak yang telah dikandung Tami merupakan anak kandungnya Dan di episode selanjutnya nih guys Kemungkinan besar Masalah dalam hubungan Jeffrey dan juga Novia Kini tak hanya datang Dari masa lalu kejadian 19 tahun yang lalu Yang hingga kini belum mampu Jeffrey utarakan kepada Novia Serta ditambah lagi Dengan dendam Miranti dan juga keluarga Pak Samsul Yang ingin menghancurkan keluarga Pak Arjuna serta keluarga Wardana Kini semua masalah tersebut semakin diperparah Dengan kehadiran sosok Olive Yang sepertinya Kehadirannya akan menjadi Duri serta orang ketiga Dalam hubungan Jeffrey dan juga Novia Yang tentu saja Dengan kehadiran sosok Olive tersebut Semakin bertambahlah cobaan serta ujian Yang ada dalam hubungan Jeffrey dan juga Novia Namun semoga saja ya guys Masalah yang menderah hubungan Novia dan juga Jeffrey Tak akan berlalu terarut Dan bahkan akan mengancam hubungan mereka Dan kita pun berharap Semoga pernikahan Jeffrey dan juga Novia Dilancarkan sampai hari H Dan kebahagiaan pun akan segera mereka raih Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari Pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV 1 untuk semua